Kepulauan Bangka Belitung sudah memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga minggu ketiga bulan September mendatang. Berkaitan dengan hal ini, BMKG kelas 2A Pangkal Pinang juga mendeteksi dampak dari musim kemarau, yakni informasi hari tanpa hujan atau HTH di Bangka Belitung. Menurut Kurniaji, Kepala Pusat Data dan Informasi BMKG kelas 2A Pangkal Pinang, hampir semua wilayah di Bangka Belitung masuk ke dalam daerah yang sudah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 30 hari. Bahkan di wilayah Dendang Belitung Timur sudah masuk dalam kategori kekeringan ekstrim, di mana hari tanpa hujan berlangsung lebih dari 60 hari. BMKG pun meminta masyarakat dan pemerintah setempat untuk memaspadai kondisi kekeringan ini. Kabupaten Belitung Timur di Dendang Belitung Timur itu sudah mengalami HTH lebih dari 60 hari atau kita kategorikan sebagai HTH ekstrim, seperti itu ya. Jadi mohon pemerintah masyarakat bahwa satu produk ini sangat berkaitannya atau sangat berkontribusi terhadap kekeringan ekstrim atau karumpah di wilayah bubble, sehingga akan menjadi perhatian serius bagi masyarakat maupun mampu pentingan di wilayah Provinsi Bangkok itu. Menindaklanjuti adanya kemungkinan kategori HTH ekstrim yang bisa masuk ke wilayah Bangka, mengingat musim kemarau masih terus berlangsung, Kurniaji menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mencegah adanya kebakaran hutan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan menghemat penggunaan air bersih. Dari Pangkal Pinang, Siska Ayuhutami mewartakan.